Badan kaku? Pegal dan cepat lelah? Faktor utuh. Susu kalsium biasa gak bisa melain Faktor U. Minum Entrasol. Dengan ekstrak zaitun dan profit formula, bantu penuhi nutrisi harianmu. Entrasol. Oke, jadi ini Riurenda kayaknya ini film komedi atau film musikal atau apa ini? Ini sebenarnya film komedi, jadi ini drama komedi. Drama komedi. Drama komedi, tapi tentu penuh dengan musik di dalamnya. Mereka tidak musikal, tidak bernyanyi, tapi ada bagian-bagian di mana dalam mobil mereka punya playlist dan mereka bernyanyi bersama. Tapi ada satu orang yang akan bernyanyi. Dalam film ini, salah satu pemeran dalam film ini bernama Dani. Dani? Dia akan bernyanyi. Oh, ini pasti yang bule itu ya? Iya, betul. Nah, ini agak mengacaukan ini ya. Tiba-tiba muncul pemuda bule berbahasa Indonesia, Logat Papua. Iya. Jadi persisnya siapa dia dan kenapa dilibatkan dalam film ini? Nia, saya berkenalan dengan Dani melalui Instagramnya, suku underscore Dani. Dani mempunyai account yang sangat menarik, di mana dia sering sekali membuat video yang dia posting di Instagram dan juga di Youtube dengan gaya bahasa Indonesia, dia yang berlogat Papua. Jadi saya kemudian memberanikan diri untuk melalui Instagram dan mengajak dia kemungkinan apakah dia tertarik untuk main di sebuah film gitu di Jakarta. Dan akhirnya bergabung. Dan akhirnya disambut. Lui, baik kita tanya langsung ini. Pak C, kok ini orang apa, kan? Aduh, saya tidak tahu juga. Kok pun nama sebenarnya siapa ini? Nama Dani. Dani? Iya. Itu nama betul kah, nama bohong? Jadi waktu saya dilahirkan, sebenarnya nama yang orang tua. Oh, dilahirkan. Untung sama seperti kita ya. Nama yang orang tua kasih saya itu Daniel. Tapi orang suku Dani, yang teman-teman saya semua, mereka kasih nama Dani. Jadi dong bilang, dia dibesarkan di antara kita, kita kasih nama Dani saja. Buat yang belum terbiasa dengan logat Papua, tolong dibiasakan ya. Ya, minta maaf semuanya. Karena dia bahasa Indonesia sudah susah ini. Pasti logat-logat sana, kah? Betul, logat-logat sana sudah. Jadi bagaimana ceritanya Anda kok bisa ada di Indonesia? Dan logatnya kenapa Papua? Iya, orang tua saya kerja di LSM kecil di Papua. Bantu-bantu masyarakat di sana, di Wamena. Dan ya sejak lahir, setiap hari dengan anak-anak di sana. Tuh, gue lahir di mana? Di Jayapura. Oh, jadi lahir di Jayapura. Iya, tapi besarnya di Wamena, kota Wamena. Besar di Wamena? Iya. Jadi warga negara? Kanada. Kanada? Iya. Jadi, kita bingung juga tidak tahu. Bingung, iya? Kita dengar juga bingung. Jadi kok ini bangsa apa sebenarnya? Tahu juga, kurang tahu. Kurang tahu. Oke. Bagaimana ceritanya bisa ketemu Mira Lesmana di film ini? Seperti Mbak Mira bilang tadi, dia DM saya lewat Instagram. Kok ada di mana waktu itu? Saya di Amerika, masih kuliah. Jadi saya pikir, aduh ini bahaya ini. Saya mau selesai kuliah, mau ikut film, saya pilih yang mana. Akhirnya saya fly ke sini dan menyelesaikan skripsi lewat email saja. Sambil syuting. Tuh, lihat betapa pengorbanannya itu. Dan sudah lulus. Sudah lulus? Iya. Dengan nilai? Dengan nilai? Nilainya? Ambil bidang apa? Nilainya? A. Berarti kok pintar ya? Tidak terlalu juga. Di situ, kok jadi siapa? Saya kurang tahu juga. Sebenarnya karakter saya kurang jelas. Dia suka jalan-jalan, suka cari ombak yang bagus. Tapi dia seperti backpacker, surfer, dan kebetulan ketemu sama mereka di jalan. Tapi tidak terlalu jelas tujuannya apa orang Pace bule ini. Dia mungkin tersesat atau miring sedikit atau apa ya. Tapi, ya pokoknya ceritanya seru. Jadi, jadi kau main film tapi kau terang mengerti ya? Terang mengerti. Itu yang salah sutradara atau kau yang salah? Jadi siapa yang salah di sini? Tidak tahu, tidak mau sebut nama. Jadi, apa suka-duka ikut film ini? Waduh, saya suka sekali. Luar biasa. Terutama ketemu sama Mas Riri dan Mbak Mira sambil syuting. Saya belajar banyak sekali dari mereka. Dan juga ketemu dengan pemain-pemain yang berbakat. Luar biasa sekali. Kok sendiri berbakat atau tidak? Tidak terlalu. Seperti saya bilang, saya ikut-ikut saja. Semarang-semarang. Lu bilang berdiri di sini, saya berdiri. Lu bilang bicara, saya bicara. Terima kasih, Dhani. Mas, ya harapan apa kepada penonton kalau menyaksikan film ini? Ya, harapannya tentunya penonton bisa terhibur nonton film ini. Dan juga penonton khususnya untuk anak-anak bisa lebih bangga sebagai orang Indonesia. Dan lebih mencintai Indonesia. Thank you. Soal pesan keberagaman itu bisa ditunjukkan di dalam kejadian apa kalau di sini? Yang pasti mungkin kita tidak ingin juga menggurui. Kita hanya ingin memperlihatkan dalam film ini. Hanya melalui sebuah perjalanan di satu pulau saja. Kita bicara Jawa di sini dari Jakarta, Jawa Barat sampai ke Jawa Timur di Banyuwangi. Itu kita sudah bisa mendengar bahasa yang berbeda-beda. Kita sudah bisa mendengar, melihat alam yang berbeda-beda. Dan itu secara tidak langsung menurut saya kasat mata. Dan juga bisa kita dengar betapa beragamnya Indonesia kita. Betapa indahnya dan betapa menariknya untuk bisa kita kenali lebih jauh. Terakhir, Riri. Kalau ada yang bertanya? Kenapa aku harus menonton film Kulari ke Pantai ini? Jawabannya apa? Film anak-anak yang segar. Ada bakat baru yang saya yakin akan membuat kita takjub. Dan mungkin punya harapan lagi terhadap masa depan dunia pertunjukan, dunia film Indonesia. Maksudnya mereka berdua luar biasa. Dan saya juga yakin tidak banyak kesempatan bagi semua keluarga Indonesia untuk liburan tahun ini. Pergi ke berbagai tempat. Karena kan ada yang keterbatasan waktu, ada yang harus mudik. Kulari ke Pantai ini adalah sebuah kesempatan untuk liburan dengan datang ke bioskop. Oh ya, ada satu lagi pemain anak-anak kita. Nah ini siapa? Pemain kita yang ganteng ini siapa? Namanya Fadlan Rizal. Dia juga ikut bermain di film ini. Oke, anak-anak keren ya. Dan hebatnya Kulari ke Pantai sudah jadi dua buku ini ya. Ini buku apa? Jadi kita membuat dua buku. Yang satu untuk anak-anak berusia di bawah 7 tahun. Yaitu buku aktivitas. Dan satu lagi untuk anak di usia di atas 7 tahun. Yaitu sebuah jurnal perjalanan. Jadi mereka bisa mengisi sambil melakukan perjalanan atau liburan dengan keluarga. Dan bagi Anda yang beruntung, di kursi Anda atau di bawah kursi Anda, kalau ada pita putih atau merah, maka Anda akan mendapatkan salah satu dari buku ini. Ada 100 buku yang akan dibagikan oleh Mira Lesmana dan Riri Reza. Baik putih maupun merah. Sebagai mana biasa, di akhir acara ini saya akan membagikan satu buku bagus. Kali ini judulnya Motivasi Now. Penulisnya adalah Krishna Murti. Dan buku ini, apakah sudah Anda terima semuanya? Sudah. Apakah Anda bahagia? Bahagia. Baik. Kebahagiaan yang sama ingin saya bagikan kepada penonton di rumah. Karena ada 100 buku yang ingin saya bagikan melalui website kickandy.com. Kalau Anda inginkan buku ini, silakan masuk ke website kickandy.com. Kemudian akan kita undi siapa yang beruntung. Mudah-mudahan Anda yang beruntung. Sekali lagi, saya ingatkan bahwa topik ini mengingatkan kita kembali. Anak-anak jangan sampai kehilangan masa kanak-kanak mereka. Anak-anak juga punya hak sebagai anak-anak. Mari kita lindungi, mari kita jaga. Jadikan anak-anak kita anak-anak Indonesia sejati. Dan kini saatnya kita menikmati sebuah lagu berjudul Selamat Pagi dari Mimi, Lily, dan Ran. Terima kasih. 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 Terima kasih.